Jadi Bandu Ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru, Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya Indonesia raya, mordeka, mordeka, tanahku, nautiku, yang kucinta Indonesia raya, mordeka, mordeka, hiduplah, Indonesia raya Indonesia raya, mordeka, mordeka, tanahku, nautiku, yang kucinta Indonesia raya, mordeka, mordeka, hiduplah, indonesia raya Terus Terus Kepada bendera-bendera putih Hormat, roh Tegak, roh Tunggu 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 selamat menikmati menghendinkan cipta dipimpin oleh pendina upacara diiringi lagu menghendinkan cipta oleh kelompok paduan suara menghendinkan cipta dipimpin oleh pendina upacara selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati undang-undang dasar 1945 undang-undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai lah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pembacaan teks Pancasila oleh pendidikan upacara dan diucap ulang oleh seluruh peserta Pancasila satu satu ketuhanan yang Maha Esa ketuhanan yang Maha Esa dua dua kemanusiaan yang adil dan berada kemanusiaan yang adil dan berada tiga tiga persatuan Indonesia persatuan Indonesia empat empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia rakyat pembacaan teks panca prasetia komoli kami anggota pegawai republik Indonesia pembacaan teks adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa satu setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasar yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 2 menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara 3 mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan 4 bertekad terus memerihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetia kawanan of pegawai Republik Indonesia 5 berjuang dengan jujur menegakkan keadilan meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme amanat pembina Upasara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Staff Pengajar dan Bata Usaha yang kami hormati anak-anak sekalian siswa kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 yang Bapak cintai seraya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanallah wa ta'ala bahwa berkat rahmat dan karunianya bahwa atas pekenannya Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan Upacara Kesadaran Nasional Anak-anak sekalian Upacara Kesadaran Nasional ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara bahwa kita sebagai bangsa Indonesia bangga memiliki bangsa ini memiliki negara ini bahwa kita sebagai bangsa negara sebagai bangsa Indonesia tidak mudah tercapainya kemerdekaan ini bisa berkibarnya bendera merah putih bisa berkumandangnya lagu Indonesia Raya merupakan satu perjuangan yang panjang bagi bangsa Indonesia mengorbankan harta benda jiwa raga penderitaan yang berabad-abad lamanya oleh karena itu sudah se-yogianya kita sebagai generasi penerus untuk selalu mengingat hal itu kemudian juga mengancapkan suatu tekad dalam kalbu kita bahwa kita ingin mempertahankan kemerdekaan ini bahwa kita ingin menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini nah itu barangkali makna yang terkandung dengan kita melaksanakan upacara kemudian selain itu juga kita menghormati jasa para pejuang bangsa yang telah berjuang untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia nah kemudian pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian terutama sebagai peserta upacara yang telah berupaya untuk dapat melaksanakan upacara ini dengan sebaik-baiknya kalaulah masih ada satu dua barangkali ini mudah-mudahan saja ke depan melalui proses pada akhirnya teman-teman kita ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan ucapan terima kasih tentu saja yang lebih-lebih lagi adalah kepada bapak dan ibu guru maupun tentang usaha yang telah memberikan contoh kepada anak-anak sekalian bahwa beliau meskipun katakanlah sudah tua tetapi ingin memperlihatkan kepada anak-anak bahwa beliau-beliau ini merupakan merupakan pejuang memiliki terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih